Raja Silat Jelit 43. Mati sekali barulah hidup setahun kemudian. Pada saat itulah Seng Kerbau dengan gusarnya kembali melancarkan serudukan ke arahnya, hal ini membuat perempuan itu jadi rada marah, segera ujung jubahnya dikebutkan ke depan mengirim satu pukulan dasyat. Seng Kerbau yang merasakan datangnya serangan dasyat segera mendengus panjang, ia pernah merasakan bagaimana dasyatnya pukulan Tian Pian Sian Chu, buru-buru tubuhnya mengundurkan diri sejauh dua kaki lebih. Bun Ing yang melihat dari dalam peti mati itu sama sekali tidak menimbulkan suatu apapun rasa curiga di dalam hatinya mulai meredah. Perlahan-lahan ia berjalan mendekat sebentar kemudian ia sudah menemukan tubuh Lim T.O.U yang putih ke abu-abuan dan berbaring terlentang di dalamnya. Tangannya dengan cepat meraba ke arah dada pemuda tersebut tetapi sebentar kemudian ia sudah menemukan kalau kematian Lim T.O.U adalah kematian yang benar-benar. Hatinya mulai merasa kecewa. Lama sekali perempuan itu dengan metum loot memperhatikan tubuh Seng pemuda yang berlepotan darah itu. Mendadak sinar matanya membentur dengan serentetan tahaya hijau yang muncul dari atas wajahnya yang kuning pucat itu sinar tersebut amat tipis bila diperhatikan oleh kaca matanya yang benar-benar sempurna sukar untuk ditemukannya. Dalam hati ia merasa rada bergerak dan menjadi sadar kembali apa yang G sudah terjadi. Ha 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 kiranya kau lagi berpura-pura mati teriaknya sambil tertawa terbahak-bahak bila mana berganti. Sama orang lain mungkin berhasil kau dikibuli tetapi terhadap diriku apa kau anggap dengan mudah bisa kau bohongi? Selesai berkata kembali ia tertawa terkekeh-kekeh pikirannya mulai berputar. Akaha, daun mati hidup itu memang tak ada care yang bisa menolongnya, selembar berarti setahun, selamanya tak berakal lewat, tetapi dia sudah menelan berapa lembar daun tersebut? Hatinya mulai merasa kecewa kembali. Pada waktu itulah seng kerbau yang ada di belakar tubuhnya mulai mendengus dan menerjang datang kembali tubuhnya dengan cepat berputar sambil mengirim satu pukulan ke depan. Kerbau itu dengan ketakutan cepat-cepat mengundurkan dirinya kembali ke belakang. Baiklah gumamnya kemudian setelah lama berdiri di sana. Tahun depan aku akan datang menengok dirinya kembali. Perlahan-lahan ia menutup kembali kayu penutup peti mati ke tempatnya semula kemudian berlalu dari gubuk kecil tersebut. Sama dengan-sama dengan MCH sama dengan-sama dengan. Waktu berlalu bagaikan aliran air, hanya dalam sekejap metu setahun sudah berlalu. Hari itu tepat pada waktunya bun ing sudah munculkan dirinya kembali di dalam lembah berkabut. Kerbau tersebut jauh lebih kurusan jika dibandingkan dengan setahun yang lalu, dengan amat tenangnya dia berbaring di depan pintu rumah gubuk itu. Sewaktu mi ihat munculnya bun LNG untuk kedua kalinya, seperti hatinya merasa terperanjat, mendadak ia mendengus panjang mengirim tanda bahaya sedang tubuhnya dengan sebatnya meloncat bangun dan melototi diri bun ing tajam-tajam. Perempuan itu ternyata sama sekali tidak berjalan menuju ke sana, sambil berdiri tegak teriaknya. Lim teowu! Lim teowu! Kau bangunlah! Dari balik ruangan gubuk itu sama sekali tidak terdengar suara sahutan, perlahan-lahan tubuhnya berjalan maju mendekat sambil memukul mundur kerbau itu. Sewaktu tangannya hendak mengangkat kayu penurup peti mati itu, mendadak dari bayi ika peti mati berkelebat keluar cahaya tajam disusul munculnya tubuh nim teowu mencelat keluar. Bunuh teriaknya keras. Di tengah berkelebatnya cahaya tajam suara jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang memenuhi seluruh lembah tersebut. Lim teowu! Sambil menenteng pedang sudah meloncat keluar dari dalam peti mati, pedangnya kini berhasil menembusi ulu hati bun ing, membuat darah segar berceceran memenuhi permukaan tanah. Tubuh perempuan itu perlahan-lahan jadi lemas dan akhirnya rubuh ke atas tanah dalam kedaan tak berfernyawa lagi. Seng kerbau itu sewaktu melihat majikannya hidup kembali, dengan penuh kegirangan, ia mendengus panjang dan menggoyang-goyangkan ekornya. Dari kelompok matanya yang besar manetestah titik-titik air mata kegirangan. Lim teowu yang hidup untuk kedua kalinya di dalam kolong langit walaupun dalam hati merasa amat girang tetapi ia pun rada termangu-mangu, dengan dengan pikiran kosong ia menengadah ke atas memandang awan yang berlalu dengan cepat hatinya merasa amat sedih. Melihat bekas darah yang telah menghitam serta wajahnya yang kusut dengan rambut terurai tidak karuan, hatinya semakin sedih apa yang pernah terjadi pada waktu yang lalu kembali terbayang di dalam benaknya. Supeknya si cangkul Saktili Seng sudah terbunuh mati si telapak naga Lekian Peo juga mati si gadis cantik pengengon kambing diculik bunbong Tok Sujajak Tidak diketahui, masih ada lagi lanyapnya Hang Su Syok. Sewaktu teringat dengan beberapa orang itu hatinya semakin pedih rasanya, ia menyadari bahwa orang-orang itu menderita semuanya disebabkan dia sendiri. Hatinya jadi kecut, sepasang matanya jadi semakin basah oleh air mati yang mengalir keluar dengan ras. Kepingin sekali ia menangis sekeras-kerasnya pada waktu itu, apalagi ketika dilihatnya Seng Kerbau itu sedang mengucurkan air mata. Mendadak suatu perasaan yang maha aneh bergolak di dalam hatinya, kontan saja air mukanya berubah hebat. Engkoh Kerbau mendadak bentaknya dengan amat gusar. Apa yang sedang kau tangisi? Tubuhnya mulai gemetar amat keras, air maco hampir-hampir saja manetes keluar, tetapi ia berusabah mempertahankan diri, tubuhnya gemetar semakin keras, akhirnya. Sekonyong-konyong Lim T.O.U memutar badan, pedang di tangan kirinya dengan cepat digerakan membentuk bunga. Bunga pedang yang amat banyak sedang telapak kanannya dibalik mengirim satu pukulan ke depan. Aku akan membalas dendam teriaknya murka. Aku mau membalas dendam. Ketika suara teriakan yang ketiga baru saja meluncur keluar dari mulutnya mendadak terdengar suara gemuruh yang amat keras berkumandang memenuhi angkasa. Kubuk kecil yang digunakan pemuda itu untuk beristirahat selama setahun pada saat ini sudah hancur berantakan terkena hajaran angin pukulannya itu. Melihat kejadian itu pada mulanya pemuda tersebut rada melengak tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak. Ha ha, ha ha dunia Kang O. Ha ha, ha ha, suatu peraturan bulim yang tak patut dipercayai. Aku mati mengobrak abrik seluruh dunia persilatan, teriaknya keras, aku tidak malui lagi kepercayaan dunia Kang O. Ha ha, ha ha, aku membunuh habis mereka. Selesai berkata kembali ia ayunkan telapak tangannya melancarkan satu pukulan ke depan. Walaupun kelihatannya ia sama sekali tidak gunakan banyak tenaga serta desiran angin pukulannya tidak tajam tetapi laksana menggulungnya ombak dasyat di tengah samudera. Sekali lagi ia menghajar gubuk serta peti mati itu membuat benda-benda tersebut semakin hancur berkeping-keping. Pada waktu itu kerbaunya sudah menarik kembali rasa gembiranya, matanya terbelalak lebar-lebar memperhatikan diri Lim Teo utanpa berkedip. Setelah melancarkan dua serangan Lim Toa baru berjalan menuju ke depan sebuah air terjun, ia mulai mencuci mukanya dan minum sepuas-puasnya. Menanti kesadarannya mulai pulih kembali perlahan ia baru duduk di atas tanah dan memikirkan banyak urusan. Satu jam, dua jam, menanti Seng Surya sudah lenyap di ufuk sebelah barat dan magrib pun telah tiba pemuda tersebut masih juga duduk terpekur di sana. Lama, lama sekali menanti Seng Rembu Ion sudah menyinari seluruh jagat Lim Teo baru bangun berdiri dan berjalan ke sisi tubuh kerbaunya. Engkoh kebau, mari kita pergi serunya lembut. Wajahnya pada waktu ini sudah kelihatan dingin kaku dan tawar, sambil menuntun Seng kerbaunya perlahan-lahan ia berjalan keluar dari lembah tersebut. Sejurus kemudian ia sudah keluar dari balik kabut yang tebal dan kini berdiri di bawah sorotan sinar rembulan yang cemerlang. Dengan langkah yang sangat perlahan pemuda itu berjalan terus ke depan, menanti pagi hari hampir menyingsing dia baru tiba di bawah gunung hamosan dengan termangu-mangu dia memandang ke atas gunung tersebut, mendadak tubuhnya meloncat naik ke atas punggung kerbaunya dan mementak dengan suara rendah. Engkoh kebau, mari kita naik dan menengok sejenak. Selama satu tahun lamanya kerbau itu belum pernah melakukan perjalanan jauh, kini mendengar majikannya mengajak ia untuk berlari dengan girang nyala lantas mendengus di tengah suara derapan kakinya yang amat ramai dengan amat cepat. Mereka menerjang naik ke atas gunung hamosan dengan tanpa membuang banyak tenaga limteo berhasil metuati sungai kematian, tebing maut serta jembatan. Pencabut nyawa tetapi sewaktu tiba di atas gunung hatinya jadi amat terperanjat sekali. Lama sekali ia terdiri tertegun di sana kiranya di atas gunung itu sems sekali sudah tak terlihat adanya dusun serta rumah tinggat penduduk lagi pada saat ini yang tersisa cuma bekas-bekas puing yang berserakan di mana-mana. Liam T.O.U tak bisa menahan rasa kesedihan di hatinya lagi air metu bercucuran dengan amat gerasnya. Karena aku rakyat perkampungan Leheye Sancung, jadi tersiksa dan menderita dengan adanya kejadian ini bagaimana aku masih punya muka untuk menemui rakyat kampung sekalipun badanku harus hancur pun tidak mungkin bisa menebus dosa yang demikian besarnya ini. Mendadak hatinya rada bergerak, sewaktu kepalanya menoleh ke belakang maka tampaklah di atas jembatan percabut nyawa pada saat ini sudah terpanjang sebuah jembatan. Dan kayu yang amat besar sedang di atas tebing maut itu pun terdapat sebuah tali yang menggantung ke bawah. Dalam hati Liam T.O.U mulai sadar, para penduduk perkampungan tersebut tentu sudah pada turun gunung berhubung rumah mereka kena dimusnahkan. Dengan hati sedih akhirnya ia putar mengelingi seluruh perkampungan dalam hati diam-diam pikirnya. Aku harus membangun kembali perkampungan Leheye Sancung, aku mau sambut lagi semua penduduk yang ada, aku akan membahagiakan mereka dan hidup dengan gembira. Akhirnya sampailah pemuda itu di depan kuburan ayahnya si Pancingan Sakti Lim Cong, mendadak ia menemukan pula di sisi kuburan ayahnya terdapat pula sebuah kuburan baru. Dengan cepat ia bergerak mendekati kuburan itu, tetapi sebentar kemudian ia sudah menjerit dan berlutut di atas tanah. Kiranya kuburan tersebut kuburan dari si Cangkul Pualam Liseng adanya. Sapek teriaknya keras. Air matuh bercucuran dengan amat gerasnya, lama-kelamaan yang mengucur keluar bukan air lagi melainkan darah. Kesadarannya mulai punah. Tepat pada saat yang bersamaan terdengar kerbau itu mendengus panjang di susul suara pekihkan nyaring dari dua ekor burung ngelang, Lim Teo jadi tersadar kembali, hawa murninya buru-buru disalurkan mengelilingi seluruh tubuh sedang semangatnya pun mulai berkobar kembali. Ketika kepalanya didongakan maka tampaklah di atas kuburan Liseng berdiri tegak sekor burung elang raksasa yang sedang memandang ke arah pemuda itu dengan penuh kegusaran. Lim Teo mengenali kembali kalau burung elang itu adalah burung yang berhasil ia menangkan sewaktu bertempur melawan Tian Pian Xiao Chu. Ia masih teringat pula bila ketiga ekor burung itu sudah dihadiahkan kepada Lisiao Wei. Semangatnya semakin berkobar mendadak sambil melompat bangun teriak-riak keras. Encile! Suara teriaknya kali ini disertai dengan hawa murni yang sempurna kedasyatan ria benar-benar luar biasa sekali. Bukan saja suara itu menggetarkan seluruh angkasa di sekeliling tempat itu bahkan dari ketiga puluh enam puncak gunung Cingsia pun berkumandang suara pantulan. Kehebatan tenaga dalamnya yang memperoleh kemajuan yang sangat pesat ini kontan saja membuat Seng Kerbau yang ada di sisinya jadi terperarjat bahkan ia sendiri pun merasa tidak percaya dengan hasil yang diperolehnya pada saat ini. Untuk beberapa saat lamanya ia jadi terkesima dan berdiri mematung. Tetapi bayangan dari Lisiao Wei sama sekali tidak kelihatan. Burung elang pun mendadak mengebaskan sayapnya, terbang ke tengah angkasa, hanya di dalam sekejap metu, telah lenyap tak berbekas. Apakah burung-burung itu sudah jadi binatang liar kembali? Igu mam pemuda itu tak tertahan. Lim Teo tak ada maksud untuk memikirkan burung itu kembali. Ia mulai duduk di sana dan membayangkan kembali kejadian tempoh hari. Ia teringat bila si gadis cantik pengengon kambing kena ditawan oleh bu Bang Tok Su, tetapi Lisiao Wei telah pergi kemana? Sewaktu dirinya tertolong oleh kerbaunya di dalam ruangan Cieng Tong masih ada orang-orang dari Kiem Tin Pei serta Tian Pian Xiaowocu. Bila mana dikatakan ada orang yang menculiknya maka dia tentu bukan lain adalah orang partai Kiem Tin Pei, atau mungkin juga perbuatan dari Dian Pian Xiaowocu. Berpikir akan hal itu hatinya berdebar-debar sangat keras, ia mulai teringat kembali dengan pesan yang diucapkan suhunya Tian Sye Poa sesaat meninggalkan dirinya. Lim Teo Usu waktu kau bertemu kembali dengan kitab Toa Eloo Chin Keng, waktu itu pula untuk bertemu kembali dengan diriku. Yang jelas kitab pusaka Toa Eloo Chin Keng itu hanya dimiliki oleh supeknya dari partai Tun Sipi dan tak mungkin terjatuh ke tangan orang lain. Bila mana kitab itu tidak dibawa oleh supek, maka benda tersebut tentu ditinggal di Gunung Gobiesan, dengan demikian menunjukkan pula kalau suhunya tentu ada di sana. Semakin berpikir ia semakin gembira. Lim Teo adalah seorang yang sangat cerdik. Mendadak ia jadi tersadar kembali dan berteriak keras. Aduh celaka! Selagi ia ada maksud hendak meloncat bangun, mendadak dari balik hutan di sisi tubuhnya berkemandang, datang suara dari seorang gadis yang menyambung perkataannya, apanya yang celaka? Kau sudah membiarkan saudara sendiri dibunuh orang tanpa mencegah, apanya yang patut celaka lagi? Beberapa patah perkataan itu laksana sebilah pisau belati yang tajam menusuk ke dalam hatinya membuat tubuh pemuda tersebut gemetar sangat keras. Wajahnya yang putih bersih perlahan-lahan menunjukkan keadaan yang tersiksa dan terkesima. Lama sekali ia memandang ke arah hutan dengan termangu-mangu. Sejenak kemudian ia baru menghela nafas panjang, wajahnya putih kembali seperti sedia kala. Giyok Jiyai tegurnya dengan suara halus, perkataanmu sedikit pun tidak salah. Aku tidak menyalahkan dirimu, aku sudah menemukan dirimu, kau keluarlah. Empek Le, Nci Ie serta Nci Wan sangat baik terhadap dirimu tetapi mereka sudah kau celakai semua, aku tidak ingin bertemu lagi dengan dirimu. Untuk sesaat Lim Teo jadi Heki juga mendengar perkataan itu, mendadak bentaknya. Apa maksud dari perkataan itu? Peristiwa terbunuhnya supek memang kenyataan, tapi Nci Ie serta adik Wan mana mungkin bisa ikut mati. Giyok kau cepat keluar aku ada perkataan yang hendak ditanyakan kepadamu. Hei 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 hei, walaupun Nci Le tidak mati di perkampungan Ie hei hei sincung tetapi sudah ditawan orang. Tanda seru-seru Giyok Jiyai dengan ucapannya yang sangat dingin. Coba kau bayangkan bila mana dia sampai tersiksa apakah Nci Ie serta Nci Wan bisa tahan apakah sampai ini hari masih bernyawa? Perkataan dari Giyok Jiyai ini benar-benar menusuk hati Lim Teo. Giyok Jiyai kau tidak usah bicara lagi teriaknya gusar bila mana Nci Ie serta adik Wan menemui cedera kau lihat saja, aku Lim Teo akan mengobrak abrik seluruh dunia persilatan. Hei 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 hei, lebih baik kau jangan bicara besar, aku ingin menunggu kau di sini dan melihat dengan care apa kau hendak mengobrak abrik seluruh dunia persilatan. E.J. Giyok Jiyai kembali sambil tertawa dingin. Mendadak sinar meter Lim Teo menajam. Giyok Jiyai jangan pergi dulu, aku ada perkataan yang hendak ditanyakan kepadamu teriaknya keras. Giyok Jiyai sama sekali tidak menyaut. Lim Teo urada melengak, tetapi sebentar kemudian ia sudah merasa amat gusar, tubuhnya berkelebat laksana sambaran kilat menerobos masuk ke dalam hutan. Hanya didatang sekejap saja ia sudah menemukan bayangan tubuh Giyok Jiyai yang memakai baju merah itu sedang berlari ke depan dengan cepat dan gesit. Tetapi bila ia hendak membandingkan ilmu meringankan tubuhnya dengan Lim Teo, masih terpaut sangat jauh. Tanpa meninggalkan jejak hanya di dalam sekejap saja pemuda itu sudah berhasil mengejar sampai di belakang tubuhnya kemudian mencengkeram ujung baju sebelah belakangnya. Sedikit menggunakan tenaga tubuh bocah perempuan itu sudah kena diangkat tangan kirinya dengan gerakan gesit segera mencengkeram pergelangan tangannya. Ah 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 teriak Giyok Jiyai saking kagetnya mendadak ia menoleh ke belakang. Lim Teo hanya merasa pandangannya jadi kabur, seorang gadis yang amat cantik sekali sudah muncul di hadapan matanya. Ternyata Giyok Jiyai yang waktu itu masih bocah kini sudah jadi seorang gadis yang sangat cantik sekali. Pada saat ini ia sedang memanklang ke arah Lim Teo dengan melongolonggergo tak sepatah katapun yang bisa diucapkan keluar. Giyok Jiyai aku ada perkataan yang hendak ditanyakan kepadamu ujar Lim Teo sambil melepaskan cekalannya. Enci Ie, sudah kena tertawan oleh siapa? Gadis itu menggeleng tidak menjawab. Lalu sewaktu terjadinya peristiwa itu pada tahun yang lalu kau ada di mana apakah kau sudah bertemu dengan Tian Pian Xiao Chu? Tanya pemuda itu lagi. Giyok Jiyai tetap menggeleng mendadak dengan nada yang amat dingin ujarnya. Aku melihat burung Raja Walinya terbang ke sana kemari. Waktu itu aku sedang menjaga ketiga ekor burung elang sehingga jangan sampai mengikuti mereka pergi. Sewaktu mereka membakar habis seluruh perkampungan Ie, Hee, San Chung. Aku bersembunyi di dalam tebing batu di belakang perkampungan. Lim Teo perlahan-lahan mengangguk Giyok Jiyai mereka semua sudah pergi. Kenapa kau tidak ikut pergi tanyanya lagi? Aku mau menjaga kuburan dari Mpek Li. Di samping itu Enci Le ada kemungkiran juga bisa pulang. Aku mau menunggu mereka. Kaulah yang sudah mencelakai mereka. Perkataan dari Giyok Jiyai yang secara langsung dan terbuka ini membuat Lim Teo merasa semakin sedih sekalipun begitu dalam hati ia merasa rada heki juga. Giyok Jiyai ujarnya dengan nada berubah. Kau tidak boleh berkata demikian aku sama sekali tidak bermaksud hendak mencelakai mereka. Lain kali kau tidak boleh berbicara begitu lagi. Baiklah. Demikian saja ini hari kau ikut diriku turun gunung untuk mencari jejak Enci Le. Bagaimana? Dengan pandangan yang sangat dingin Giyok Jiyai memandang wajah Lim Teo utajam-tajam ia tetap membungkam. Melihat sikapnya tersebut pemuda itu keheranan. Kenapa kau tidak menjawab? Kenapa kau menganggap? Aku sebagai musuh tanyanya cepat. HMM. Kau ingin pergi kemana untuk mencari mereka, tegur gadis itu dingin. Lim Teo yang mendengar gadis itu sudah menyetujui untuk ikut turun gunung bersama-sama dirinya. Teringat pula saat kita pusaka Toa Loa Chin Keng seperti yang diucapkan oleh suhunya, dalam hati terasa amat gelalisah dan cemas. Buru-buru ia meroleh memanggil kerbaunya ia ia lu berseru. Cepat panggil burung-burung elangmu. Kita melanjutkan perjalanan dengan menunggang kerbau. Giyok Jiyai tetap tidak bergerak, dengan pandangan ragu-ragu ia melototi diri Lim Teo utajam-tajam. Giyok Jiyai kau jangan ragu-ragu lagi, ayo jalan teriak pemuda itu dengan cepat. Tidak menanti si gadis itu menunggu jawabannya lagi ia menarik tangan Giyok Jiyai untuk dinaikan ke atas punggung kerbaunya lalu teriaknya. Puncak Leng Aye puncaknya di gunung Gaudie, cepat berangkat. Tangannya dengan cepat menghajar pantat kerbau itu. Di tengah suara dengusan berat, kerbau tersebut menurut perintah dan laksana gulungan angin cepatnya ia berlalu dari sana. Menanti kerbau itu sudah lenyap dari pandangan Lim Teo baru berkelebat ke depan kuburan ayahnya serta kuburan dari Lilo Ogie sesudah bersembah yang mendadak ujarnya. Tia supek. Kalian baik-baiklah beristirahat di sini, putramu yang tak berbakti segera akan mencari Encile serta adik Wan. Sebelum berhasil membasmi semua musuh-musuhku aku tak akan pulang ke perkampungan Ayehe San Chung ini. Selesai berkata ia mendongakan kepalanya bersuit nyaring kemudian di tengah gerakan tubuhnya yang gesit hanya di dalam sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Sama dengan sama dengan MCH sama dengan sama dengan bulan 8 tanggal 16, cuaca amat cerah di atas jalan raya yang menghubungkan gunung Cingsia dengan gunung Gowbie mendadak muncul tiga titik bayangan hitam yang terbang dengan sangat cepatnya di angkasa. Di atas permukaan tanah muncul pula segulung debu kuning yang mengepul laksana tiupan angin taupan. Siang itu, di sebuah kota Pak Tiang Sian muncullah tiga orang pemuda berbaju hitam yang baru saja keluar dari dalam rumah penginapan, mereka bertiga pada menunggang kuda. Yang dijalankan perlahan-lahan, ditinjau dari keadaannya jelas ketiga orang itu sedang dimabokan oleh air kata-kata. Mendadak dari belakang tubuh mereka berkumandang datang suara drapan kaki yang amat ramai sekali disusul mengepulnya debu warna kuning yang menggulung laksana air topan, hal ini membuat ketiga orang itu jadi sangat terperanjat. Aduh celaka cepat menyingkir ke samping. Pada saat ketiga orang itu baru saja menyingkir ke sisi jalan, dari sini tubuhnya berkelebat segulung angin kencang yang disertai dengan debu mengepul memenuhi angkasa. Hanya dalam waktu yang amat singkat bayangan debu itu sudah tidak kelihatan lagi, hanya terdengar suara drapan kaki yang sangat ramai dan memberisikan telinga, semakin lama pun semakin menjauh. Melihat kejadian itu ketiga orang berbaju hitam itu jadi terpesona, terdengar seorang lelaki berbaju imam yang ada di sebelah kiri menoleh ke arah kawannya yang ada di tengah sambil bertanya. Dan cu, apakah kau dapat melihat jelas binatang apakah itu mengapa larinya begitu cepat? Orang berbaju hitam yang ada di tengah pada dadanya tersulam sebuah gambar arca yang berwarna biru. Di atas dada kedua orang yang ada di sisinya pun bersulamkan sebuah lukisan arca berwarna putih, jelas mereka adalah orang-orang dari perkumpulan Sin Bengkau. Tampak orang itu mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Jika ditinjau dari drapan kaki mirip sekali dengan drap kaki kuda, tetapi di kolong langit pada saat ini apa ada kuda yang bisa berlari sedemikian cepatnya? Kuda jawabnya perlahan. Sekalipun kuda jempolan yang dihasilkan dari gunung Tian San serta gurun pasir pun tidak mungkin bisa berlari cepat. Mungkin sekali bukan kuda tetapi semacam binatang aneh yang bisa berlari cepat. Tan cu terdengar si orang berbaju hitam yang ada di sebelah kanan mendongakan kepalanya memandang ke arah orang yang ada di tengah itu. Kau berkata kuda jempolan yang bernama Hiatui Imkau, sebenarnya macam apakah kuda tersebut? Akaha apakah kau tidak tahu tentang hal ini? Kuda itu adalah semacam kuda yang bisa mengucurkan keringat merah seperti darah, sewaktu lari kecepatannya luar biasa sekali dan merupakan kuda yang sangat jempolan. Akaha. Kalau begitu kemungkinan sekali binatang yang baru saja lewat itu adalah binatang ini, seru orang berbaju hitam yang ada di sebelah kanan. Tadi agaknya aku melihat sesosok bayangan merah bergerak lewat bukankah apa yang aku lihat persis seperti apa yang diterangkan pada saat ini? Agaknya dan cu tersebut rada merasa tidak percaya tetapi ia pun tidak tahu binatang apakah itu, akhirnya sambil kerutkan alisnya rapat-rapat, gumamnya seorang diri. Aneh. Sungguh aneh. Mendadak di dalam benaknya terlintas suatu ingatan, sinar matanya jadi berkilat. Di kolong lagit pada saat ini, katanya ada semacam binatang yang amat buas dan garang, larinya sangat cepat. Hianti berdua apakah tahu binatang apakah itu katanya mendadak kepada kedua orang yang ada di sisinya dengan nada serius. Mendengar perkataan tersebut kedua orang itu rada tertegun setelah berpikir sejenak terdengar orang berbaju. Imam yang ada di sebelah kanan sambil menggeleng menyaut. Tidak mungkin dan cuhal itu tidak mungkin terjadi. Aku dengar majikan dari binatang buas itu sudah terluka parah bahkan ada kemungkinan sudah mati atau cacat untuk selamanya bagaimana mungkin binatang tersebut bisa muncul di sana. Yang kalian maksudkan apakah seekor kerbau terdengar orang berbaju hitam yang ada di sebelah kiri menyambung aduh mungkin benar-benar memang binatang tersebut kecuali dia di kolong langit pada saat ini ada binatang apalagi yang bisa lari dengan begitu cepatnya? Berbicara sampai di situ mereka berdua bersama-sama bungkam, diri hati mereka mulai terasa berdebar-debar sangat keras. Akhirnya terdengar tah si Tiancu itu buka suara, tanyanya dengan suara rendah. Menurut Hianti berdua apakah mungkin munculnya kerbau ini ada hubungan yang sangat terat dengan kedudukan kau cu kita perlukah kita melaporkan hal ini ke markas besar? Mendengar perkataan itu untuk beberapa saat lamanya kedua orang itu bungkam diri. Lewat beberapa saat kemudian si lelaki berbaju hitam di sebelah kanan yang agaknya pikirannya jauh lebih tajam menjawab. Di dalam menghadapi urusan ini kita tidak boleh bertindak secara gegabah, kita tidak melihat jelas dan ada kemungkinan juga sudah salah melihat. Bila mana semisalnya berita kita sama sekali tidak benar dan Chong dan Cu menyalahkan kita bukankah kedudukan dan Cumu itu sukar untuk dipertahankan lebih lanjut? Agaknya Seng dan Cu itu merasa perkataan tersebut sedikit pun tidak salah, ia mengangguk. Kalau begitu aku tidak usah menggubris lagi binatang apakah itu? Ayoh lalan serunya kepada kedua orang kawannya itu sambil tertawa. Tali les kudanya disentakan keras untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Mendadak dari belakang tubuh mereka muncul seorang pengemis yang amat dekil dengan kaki telanjang, badan bungkuk serta membawa sebuah tongkat warna hijau selangkah demi selangkah pengemis itu berjalan mendekat. Melihat munculnya orang itu Seng dan Cu mendadak menahan larinya kuda dan putar badan menghadang di depan tubuh pengemis tersebut. Cambuknya dengan dasyat lantas dipecutkan ke atas kepadanya. Pengemis itu jadi sangat terperanjat tubuhnya buru-buru menjatuhkan diri ke belakang sedang mulutnya dengan gusar memaki. Anak kura-kura, cucu anjing. Di tengah hari bolong pun kau ingin menganiaya aku si pengemis yang tak punya uang, matamu sudah buta apa? Sebenarnya dan cu tersebut hendak menanyakan sesuatu kepadanya, kini setelah mendengar suara makian tersebut hatinya jadi teramat gusar. Pengemis busuk, apakah kau kata bentaknya keras? Kau berani memaki diriku kurang ajar. Agaknya kau mencari mati. Sembari berkata cambuknya diayunkan ke depan dan dihajarkan kembali ke arah tubuh pengemis tersebut. Kelihatannya cambuk itu akan segera mengenai badannya yang dekil, mendadak ia menarik kembali serangannya dan memandang sekejap ke arah pengemis tersebut. Hei pengemis buruk tegurnya dingin, untuk sementara aku ampuni dirimu sekarang aku mau bertanya, apakah barusan kau pun melihat lewatnya seekor keledai atau kuda di tempat ini? HMM agaknya perkataanku, tadi yang memaki matamu sudah buta sedikit pun tidak salah, maki pengemis itu sambil melototkan matanya. Terang-terangan seekor kerbau bagaimana mungkin bisa kau katakan sebagai seekor keledai atau kuda, di atas punggung kerbau itu duduk seorang gadis berbaju merah apakah kau tidak bisa melihat juga kerbau itu? Mendengar perkataan itu air muka dari si dencu dengan cepat berubah hebat, mendadak tubuhnya meloncat turun dari atas kuda diikuti dua orang lainnya. Melihat tindakan dari ketiga orang itu si pengemis tersebut jadi kebingungan dibuatnya. Hei loheng, kau jangan bergurau tegur seng dan cu sambil mendesak maju beberapa langkah ke depan. Apakah perkataanmu itu sungguh coba kerbau yang kau lihat itu bagaimanakah bentuknya? Tanda petik. Sudah ada dua hari aku tidak makan nasi, siapa yang banyak waktu senggang untuk mengucapkan kata-kata bohong, seru pengemis itu keras. Jikalau kalian sampai menanyakan bagaimanakah bentuk dari seekor kebau, pertanyaan ini semakin mengherankan lagi, apakah kau orang sejak lahir sampai saat ini belum pernah melihat kerbau? Dan cu yang kena batu untuk kedua kalinya kontan saja membuat air mukanya berubah membesi. Loheng, serunya dengan serius. Aku sedang bertanya kepadamu dengan sungguh-sungguh hati, harap kau jangan menyindir diriku lagi. Kalau tidak, hei aku takut mayatmu akan tertelentang di tengah jalan tanpa ada yang suka mengurusinya. Pengemis itu memandang sekejap ke atas wajah dan cu tersebut, mendadak sambil tertawa dingin dia melengos dan melangkah pergi dari sana. Melihat pengemis itu mau pergi. Dan cu tersebut dengan cepat menggerakkan badan menghadang di hadapannya. Loheng, jangan pergi dulu, teriaknya keras. Coba kau terangkan dulu bagaimana bentuk dari kertau tersebut warnanya hijau atau hitam? Tongkat bambu yang ada di tangan pergemis itu sedikit menutul permukaan tanah entah dengan kerok yang bagaimana tahu-tahu tubuhnya sudah lewat dari sisi tubuh dan cu tersebut tanpa menoleh lagi ia melanjutkan perjalanannya ke depan. Kali ini, dan cu dari ketua cabang perkumpulan Sin Bengkau ini benar-benar dibuat mendongkol sampai mencak-mencak dengan gusarnya, bentaknya keras. Pengemis busuk, aku akan bunuh kau dan suruh kau merasakan bagaimana kalau mayat-mayat menggelepak di tengah perjalanan tanpa ada yang mengurusinya. Tubuhnya maju beberapa langkah ke depan telapak tangannya dengan cepat melancarkan satu pukutan dasyat menghantam punggung dari pengemis tersebut. Pengemis itu mendengus dingin, mendadak tubuhnya membalik, bambu di tangannya dicukil dan tepat menutul di atas urat nadinya. Mendadak dari sepasang metap pengemis itu memancarkan cahaya tajam, di mana tangan menyambarnya terdengar dan cu itu menjerit kesakitan. Lengannya kontan kena dihantam sehingga hancur berantakan. Biji metap pengemis itu berputar, sesosok tongkat bambu laksana sambaran naga sakti kembali berkelebat ke arah depan. Kedua orang anggota sin bengkau yang menjerit kesakitan, tau-tau telinganya sudah kena dibabat hingga putus. Pada saat itulah pengemis itu baru membentak dengan wajah yang dingin. HMM. Kalian gentong-gentong nasi yang tak berverguna belum becus kalau mau melawan diriku kalian jangan menganggap kalau aku tidak tahu bila kalian adalah murid-murid murtad dari perkumpulan sin bengkau, laporkan kepada kau cu kalian tidak lama kemudian aku bisa datang mencari balas terhadap dirinya. Selesai berkata tongkat bambunya diayunkan ke belakang, tubuhnya laksana sambaran kilat hanya di dalam sekejap saja sudah melesat jauh 30 kaki kemudian diiringi dengan suara tertawa dinginnya yang sangat menyeramkan tubuhnya melayang jauh. Kini tinggal tiga orang anggota sin bengkau yang berdiri termangu-mangu di tempat semula sambil memandang ke arah di mana bayangan pengemis itu lenyapkan diri. Ternyata pengemis tersebut adalah hasil penyamaran dari Lim T.O.U. Setelah meninggalkan beberapa orang anak murid perkumpulan sin bengkau sepanjang jalan pemuda itu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling sempurna untuk berangkat ke Gunung Godie. Pikirnya setelah ada di tengah jalan. Dengan perbuatanku ini maka Sanchisi tentu akan tahu pekerjaan itu adalah hasil perbuatanku sebelum aku murculkan diri hatinya pasti akan selalu tak tenteram. Diam-diam Lim T.O.U. merasa amat bangga sekali dengan perbuatannya ini. Dengan mengerahkan tenaga murninya ia semakin mempercepat gerakannya melesat ke arah Gunung Godie. Satu jam kemudian rentetan pegunungan Godie sudah terbentang di depan mata, sedang Giyok Jie yang menunggang kerbau itu pun mulai kelihatan di depannya. Pemuda itu semakin mempercepat gerakannya, hanya di dalam sekejap saja ia sudah berlari sejajar dengan kerbau tersebut. Giyok Jie yang melibat Lim T.O.U. berhasil mengejar datang dengan keras tanyanya, gunung apakah ini apakah Nci Lai ada di sana? Walaupun Nci Iai tak ada di gunung Godie tetapi kemungkinan sekali kita bakal mengetahui jejaknya sahut Lim T.O.U. sambil tertawa. Giyok Jie agak tidak percaya tetapi tidak mengulangi lagi pertanyaannya. Lim T.O.U. pun membungkam agaknya ia sendiri tidak ada maksud untuk memberi penjelasan atas perkataannya itu. Dengan cepatria kedua orang itu sudah memasuki daerah pegunungan yang curam, walau nundataran di sana tinggi rendah tidak menentu, ditambah pula tebing-tebing yang curam dan sukar tetapi bagi kerbau itu sama sekali tidak menemui kesukaran. Bagaikan iari di tanah dataran yang rata saja mereka melanjutkan perjalanannya. Lim T.O.U. yang melihat sikap Giyok Jie sewaktu menunggang kerbau tersebut, mendadak hati Ria tergerak dan teringat kembali akan diri Tian Pian Xiao Chu. Giyok Jie tegurnya tiba-tiba sudah ada berapa lama kali mengikuti diri Tian Pian Xiao Chu. Aku sendiri pun tidak tahu sudah ada berapa lama, yang pasti sejak aku mengerti urusan, diriku sudah berkumnung dengan dia, sahut Giyok Jie dengan wajah murung. Kalau begitu sifat dari Kehang tentuka sangat memahami bukan sebetulnya tinggal di mana dan bagaimana sifatnya. Giyok Jie termenung berpikir sebentar akhirnya ia menjawab. Dia tinggal di atas sebuah pulau kecil. Pulau ini tak ada penduduk lainnya, ia menyebut pulaunya sebagai Tian Pian Ho Ping atau ombak di ujung langit. Menurut apa yang aku ketahui Xiao Chu adalah seorang manusia yang suka menyediri, ia cuma suka bergaulan dengan burung-burung elangnya saja. Mendengar perkataan itu agaknya Lim T.O.U. merasa urusan rada ada di luar dugaan. Kalau begitu tentunya dia seorang yang amat kejam tanyanya kembali. Ah 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 tidak, aku belum pernah melihat dia orang melakukan pekerjaan yang kejam bantah Giyok Jie sambil menggeleng. Yang benar, sewaktu burung elang sakit atau terluka, dengan sabar dan penuh kasih sayangnya ia mengobati dan merawat mereka, di kolong langit agaknya tak ada seorang pun yang bisa menandingi keramah tamahannya ini. Dengan rasa keheranan Lim T.O.U. berdirul termangu-mangu di tempatnya, ia sama sekali tidak menyangka kalau Tian Piao Xiao Chu yang disebut sebagai iblis pembunuh manusia dan manusia berhati kejam sebenarnya adalah seorang yang sangat ramah terhadap seorang bocah. Perlahan-lahan Lim T.O.U. mengangguk lama sekali ia tidak berbicara. Pada saat itu hanya terdengar suara depan kaki kerbau yang memecahkan kesunyian siapapun di antara mereka berdua tak ada yang mengangkat bicara terlebih dulu. Waktu dengan cepatnya berlalu mendadak terdengar Lim T.O.U. bertanya kembali. Kalau begitu kau tentu mengetah dobi asal-usul dari kehang bukan pernahkah kau menemui istrinya? Aku tidak tahu selamanya dia orang belum pernah mengungkap soal ini, jawab Giyok Jie sambil menggeleng. Di atas pulau ada sebuah rumah bangunan kecuali dia dilarang untuk masuk ke dalam. Katanya dalam rumah bangunan itulah tinggal istrinya yang tercinta apa yang sebenarnya ada di sana kami tidak ada yang tahu bahkan tempo dulu aku serta Giyom Jie sering merasa curiga bila di dalam ruangan itulah tersimpan rahasia yang paling besar dari Tian Pian Xiaowocu. Lim T.O.U. menganggukkan kepalanya berulang kali walaupun dia adalah seorang yang cerdik, tetapi pemuda ini pun tak dapat menebak rahasia apa yang terkandung di dalam rumah tersebut, walaupun begitu ia mengingat-ingat perasaan itu di dalam hatinya. Tidak lama kemudian dihadapannya sudah terbentang sebuah puncak gunung yang sangat tinggi, puncak gunung itulah letaknya puncak Leng A.Y. Giyok Jie puncak Leng A.Y. sudah ada di depan mata, tempat itulah Dabulu Empekli berlatif diri, ujar Lim T.O.U. sambil menuding ke arah depan. Selesai berkata mereka kembali melanjutkan perjalanannya ke arah puncak tersebut. Pada saat itulah di atas puncak mendadak berkumandang datang suara tertawa terbahak-bahak di susul suara teguran dari seseorang. Haa, 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 haa. Lim T.O.U. kau bocah cilik ternyata sungguh-sungguh datang, permainan sebuah dari Tiat Siyeheng benar-benar amat mengagumkan sekali, hei si buntung tua coba kau lihat Lim T.O.U. pada saat ini sudah berubah jadi bagaimana simpoh arongsokan bilang bencana dunia kangow dalam tubuhnya, apakah Lim T.O.U. si bocah cilik ini benar-benar akan menjadi seorang pembunuh yang kejam? Mendengar nada suara tersebut Lim T.O.U. segera mengenal kembali kalau ucapan itu berasal dari si pengemis pemabok ketika kepalanya didongakan maka nampaklah dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa meluncur turun dari atas puncak. Dengan ketajaman matelan T.O.U. sejak semula ia sudah dapat melihat jelas akan kedua orang itu, tetapi sewaktu melihat gerakan mereka yang begitu cepat hatinya merasa rada tertegun juga dibuatnya. Pikirnya dalam hati. Sejak kapan si si ucai buntung serta si pengemis pemabok berhasil memperlajari ilmu meringankan tubuh W.E. Siliowim dari partai Tun Sinpei? Ketika memperhatikan lagi gerakan dari kedua orang sosoknya itu, ia pun mulai merasakan bila tenaga dalam dari kedua orang itu sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Telapi sebentar kemudian ia sudah menjadi sadar kembali tentunya kedua orang telah mempelajari ilmu dari kitab pusakatu L.O.O. Chin Keng sehingga kepandaian silatnya memperoleh kemajuan yang amat pesat. Pada saat itulah mendadak hatinya terasa rada bergetar buru-buru ia menoleh ke arah Giyok Jie dan teriaknya. Giyok Jie cepat, kau bawa kerbau itu untuk sementara menyingkir dulu aku ada urusan hendak berangkat selangkah lebih cepat setengah jam kemudian aku akan menanti kedatanganmu di atas puncak Leng Aie. Walaupun selama ini Giyok Jie merasa kurang senang tetapi ia sangat penurut mendengar perkataan tersebut tanpa membantah atau mengucapkan sesuatu sambil menuntun kerbaunya buru-buru ia menyingkir ke bawah gunung. Menanti kerbau itu sudah pergi jauh Lim T.O.U. secara mendadak meraup segenggam pasir lalu berkelebat menyongsong kedatangan dari si Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabok. Kiranya si Syu Chai Buntung serta si pengemis dari atas puncak telah melihat munculnya seng kerbau jauh di bawah puncak di dalam anggapan mereka tentu Lim T.O.U. sudah datang, maka dengan kecepatan bagai kilat mereka berdua meluncur ke bawah untuk menyambut kedatangannya. Siapa sangka mereka sama sekali tak menduga bila Lim T.O.U. sudah menyaru sebagai seorang pengemis. Kini sewaktu dilihatnya dari bawah gunung meluncur datang seorang pengemis, hati mereka rada bingung juga dibuatnya. Menanti mereka sadar kembali dari lamunan, jaraknya dengan pengemis itu tinggal dua kaki saja. Lihat senjata I terdengar Lim T.O.U. membentak keras. Pasir yang digenggam di atas tangan dengan cepat diayun ke depan menyebar seluas tujuh-delapan kaki lebih, bahkan setiap batu kerikil itu menyambar dengan diiringi sambaran yang tajam. Si Siu Chai Buntung serta si pengemis pemabok segera merasakan lihaifah serangan tersebut mereka bersama-sama pentangkan telapak tangannya. Dengan menggunakan jurus Kong C.O.K. Peng dari Kitab Puah A.K. atau A.L.O. Chin Keng, kedua orang itu bersama-sama melancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Lim T.O.U. segera mengetahui bila si Siu Chai Buntung serta si pengemis pemabok sudah mempelajari isi dari kepandayan si Lato A.L.O. Chin Keng dalam hati diam-diam merasa amat terperanjat pikirnya. Kecuali mereka berdua bersama sudah masuk ke dalam perguruan Tun Sin Pei kalau tidak hasil ini tentu didapatkan dari Kero mencuri dan peristiwa ini tak bisa dihindari lagi tentu ada hubungan dengan suhu Tiat Sia Sian Seng tetapi mengapa ia berbuat demikian tololnya? Pikiran dengan cepat berkelebat di dalam benak ini ia tak menggubris lagi terhadap datangnya serangan dari kedua orang itu. Mendadak tubuhnya mencelat setinggi beberapa kaki kemudian di dalam beberapa kaki jumpalitan saja tubuhnya sudah berada jauh ratusan kaki dari kedua orang itu. Menanti si Syu Chai bantung serta si pengemis pemabok merasa kehilangan jejak dari si pengemis tersebut, saking gusarnya mereka baru berkoa-koa kegusaran. Huh sungguh sialan, di siang hari bolong juga bertemu dengan setan teriak si pengemis pemabok dengan marahnya. Binatang itu sungguh kurang ajar sekali. Ah 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 apakah kita lagi bermimpi? Si Syu Chai buntung melengak dan berdiri melongo-langko, lama sekali ia saling bertukar pandangan dengan kawannya. Pada saat kedua orang itu dibuat tertegun liam TOU dengan gerakan yang amat cepat sudah berkelebat mencapai atas puncak gunung tersebut. Sinar matanya yang tajam dengan cepat, menyapu sekejap sekeliling tempat itu, ketika dilihatnya di tempat itu tampak bayangan manusia lain, pemudat tersebut rada merandak. Tetapi dengan cepatnya ia sudah menerjar kembali masuk ke dalam ruangan batu yang pada saat ini terpentang lebar-lebar. Sama dengan sama dengan MCH sama dengan sama dengan. Di dalam ruangan batu itu sangat terang-benderang, di depan meja duduklah seorang Nikou Tua yang amat ramah dan lagi tersenyum ke arah Lim TOU di samning Nikou Tua itu duduklah suhunya tiat siasian seng dengan wajah serius. Lim TOU agak melengak hatinya terasa berdebar-debar amat keras. Tetapi sebentar kemudian ia sudah berkelebat maju dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan suhunya. Belum sempat ia mengucapkan sesuatu, tiat siasian seng sudah goyangkan tangannya berulang kali. Muridku, cepat unjuk hormat buat suco wengu, tegurnya perlahan. Mendengar perkataan ini Lim TOU jadi melengak, tetapi sewaktu pikirannya teringat kembali dengan suhunya si perempuan tunggal TOU HONG. Salah satu dari OU HEI SIANG HAP yang pernah menggetarkan seluruh bulen, hatinya jadi tergetar keras. Tubuhnya baru buru menjatuhkan diri berlutut di hadapan Nikou Tua tersebut. Pada waktu itulah dari ruangan batu berkelebat datang bayangan manusia disusul suara bentakan gusar dari si Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabok. Pengemis liar, kiranya kau berani juga datang mencari gara-gara di atas puncak Leng AYE di gunung Godie. Tubuh mereka berdua berpisah, mendadak satu dari sebelah kiri yang lain dari sebelah kanan bersama-sama melancarkan satu pukulan dasyat menghajar tubuh Lim TOU. Nikou Tua yang ada di hadapannya masih tetap tersenyum ramah, ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun demikian pula halnya dengan tiat si Sian Seng, ia tetap duduk di tempat semula sambil memandang tajam wajah Lim TOU dengan air muka serius. Hanya di dalam sekejap saja angin pukulan dari si Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabok sudah menyambar datang dengan kekuatan tenaga pukulan mereka yang telah menggunakan dalapan bagian hawa luakangnya ini keadaan benar-benar sangat dasyat sekali. Tetapi Lim TOU sama sekali tidak mengambil gubris akan datangnya hawa pukulan itu, setelah menggunakan cukong simhoatnya, untuk melindungi seluruh tubuh ujarnya tenang. Susiok berdua kalian jangan marah dengarlah perkataan dari keponakan Bu Lim TOU. Ketika si Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabok mendengar pengemis yang ada di hadapan mereka bukan lain adalah Lim TOU, kelihatan rada tertegun pukulan yang dilancarkan pun buru-buru ditarik kembali. Sekalipun begitu Lim TOU secara mendadak hanya merasakan segulung hawa tekanan yang mahadasyat mengurung seluruh tubuhnya. Pemuda itu jadi terperanjat, dengan cepat hawa murninya dikerahkan keluar mengelilingi seluruh tubuh. Tenaga yang semula cuma tiga bagian kini sudah berubah menjadi delapan bagian, sudah tentu hasilnya lebih dasyat lagi. Akahat Anda seru sungguh tak kusangka tenaga dalam dari si Syu Chai Buntung serta pengemis pemabok kedua orang Susiok hanya di dalam satu tahun saja sudah memperoleh kemajuan yang sangat pesat, pikirnya di hati. Tenaga murni yang dihasilkan oleh Tukong Sin Kang benar-benar luar biasa sekali, ketika kedua gulung angin pukulan itu bentrok menjadi satu mendadak terdengar tiat si Sian Seng menjerit keras. Muridku, kau hendak berbuat apa? Tubuhnya dengan cepat meloncat bangun, sepasang telapak tangannya bersarna sama melancarkan satu pukulan yang amat hebat menggulung tubuh pemuda tersebut. Buru-buru Lim Teo menarik kembali serangannya dan meloncat mundur dua kaki ke belakang, sinar metu yang jeli dengan penuh kebingungan menyapu sekejap ke arah beberapa orang itu. Muridku tidak tahu diri sehingga melukai kesehatan suhu, tecualah menanggung dosa tersebut terdengar tiat si Sian Seng berkata dengan suara perlahan. Hati Lim Teo jadi bergerak, dengan cepat ia mengalihkan pandangannya ke tengah ruangan. Tampaklah wajah gonggong sinnya pucat pasi bagaikan mayat, ia segera menjadi sadar bila tekanan yang berat tadi ternyata berasal dari serangan sucohnya, dalam hati mulai merasa bergidik. Sepasang lututnya terasa lemas sehingga tidak kuasa lagi ia jatuhkan diri berlutut di hadapannya. Cucu murid Lim Teo merasa sangat berdosa dan patut mendapat hukuman, harap sucoh suka mengambil tindakan, teriaknya keras. Sini kau tua gonggong niye cuma memejamkan mataria rapat-rapat tidak berbicara maupun bergerak sehingga si Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabok yang melihat kejadian tanpa terasa pada ikut jatuhkan diri berlutut. Sejenak kemudian gonggong niye baru membuka matanya memandang sekejap ke arah Tiat Sia Sian Seng, si Syu Chai Buntung, si pengemis pemabok, serta Lim Teo U yang sedang berlutut di hadapannya. Selintas terlihatlah senyuman yang amat sedih berkelebat di atas wajahnya. Kalian bangunlah semua, katanya dengan suara rendah. Soal ini tidak bisa menyalahkan Teo Ujiye. Tenaga dalam yang ia miliki memang benar-benar luar biasa tingginya. Sebenarnya Elo Onye tadi ada maksud untuk mencoba kekuatannya tidak disangka tenaga luakang yang berhasil ia latih pun ternyata sangat tinggi dan jauh berada di luar dugaan Elo Onye semula. Bahkan kelihatan ia belum mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, partai kita beruntung sekali bisa memperoleh seorang ahli waris seperti dia. Kenapa kita harus berbicara yang bukan-bukan? Selesai berkata dengan paksaan diri ia bangun berdiri dan membimbing Lim Teo U. Lim Teo U bentak Tiat Sia Sian Seng dengan kerasa yoh cepat ucapkan terima kasih atas terpunahnya dosa yang menimpa dirimu, lain kali kalau berbuat sesuatu lebih baik jangan sembrono dan berangasan. Lim Teo U mengiakan Samlil Manggut. Sudah-sudahlah seru gonggong Nye kemudian. Aku tak menyalahkan dirimu ayoh cepat bangun. Empat orang sama-sama pada bangun berdiri gonggong Nye pun dengan memperhatikan diri Lim Teo U dari ujung rambut sampai ke bawah kaki kemudian dengan wajah serius ujarnya lagi. Lim Teo U. Setelah kau hidup dan terjunkan dirimu dalam kalangan persilatan, haruslah mulai berhati-hat atas segala tindakanmu sewaktu turun tangan, peristiwa tempo dulu di atas gunung Cingsia bila mana bukannya suhumu mempunyai kepandayan untuk melihat kejadian yang akan datang, hampir-hampir saja partai kita akan menemui bencana kemusnahan. Dan kini tiat si Epo A, si Siu Yu Chai Buntung serta si pengemis pemabok tiada masuk ke dalam aliran kita, sudah seharusnya mereka merupakan susyok yang sesungguhnya, suhumu serta kedua orang susyokmu akan tetap tinggal di sini untuk tutup diri selama tiga tahun lamanya guna memperdalam ilmu silat aliran kita, sedang kau sekarang boleh turun gunung untuk mencari suci, sumuai serta hang susyok. Berbicara sampai di sini ia rada merande sejenak, agaknya napasnya rada tersengal-sengal. Jelas kalau luka dalamnya agak parah tetapi setelah mengatur pernapasannya sejenak, akhirnya ia menyambung kembali. Dendem sakit hati di antara orang-orang kangau denganmu boleh kau selesaikan dengan bijaksana. Tetapi kau harus ingat bila Tian mengutamakan kebajikan kau orang janganlah melakukan pembunuhan semuanya. Selesai berkata ia menyapu sekejap ke atas wajah Lim T.O. kemudian perlahan-lahan memejamkan matanya. Dengan amat hormat Lim T.O. menjatuhkan dirinya berlutut dan memberi hormat. Cucu murid tentu akan mendengarkan pesan dari Suchou, dan tidak sampai melanggar pesan perguruan, katanya perlahan. Pada waktu itulah dari bawah tebing Leng Aie secara samar-samar terdengar dengusan kerbau yang memanjang. Muridku ujar Tiat Siesian Seng tiba-tiba, tahun. Lalu sewaktu terjadi kekacauan di atas gunung Cingsi atau hukah kau orang mengapa kau kalian buru-buru meninggalkan tempat itu. Karena bila mana aku tidak berbuat demikian, maka kitap pusaka atau A.L.O. O. Chin Keng akan terjatuh ke tangan kehang. Untung saja tempo dulu aku serta kedua orang susokmu tiba terlebih dulu di atas gunung Godbie dan bersama-sama mencoba menahan serbuan kehang yang ingin merebut kitap pusaka itu. Setelah bergerak satu hari satu malam lamanya untung sekali sucowimu datang dan dapat dengan segera melenyapkan marah bahaya kalau tidak maka partai TUSIPE bakal memusnah orangnya mati semua. Coba bayangkan bagaimana kah bila sampai terjadi keadaan macam itu. Suhu mengetahui keadaan bahaya dari partai kita terlebih dahulu. Tentu Li Supek yang ada di akhirat mengetahui akan hal ini dan membantu kita untuk menegakkan kecemerlangan partai kita, kata Lim TOU dengan amat sedih. Teringat akan sikap yang baik dari Lielo Ojiye terhadap dirinya bahkan menganggap ia sebagai putraria sendiri tak kuasa lagi. Airmat mengucur keluar dengan amat deras. Suhu Tecu mau pergi katanya kemudian sambil perlahan-lahan bangun berdiri. Sucau, Suhu serta Susyok berdua apakah masih ada pesan-pesan lain-lainnya? Gonggong Nye yang selama ini pejamkan matanya rapat-rapat mendadak membuka matanya kembali. Setelah menolong kembali Suci serta Sumo Aimu, mereka boleh beralih menjadi anak murid Hang Susyokmu katanya halus. Menurut perhitunganku, ujar tiapai Sian Seng pula, ada kemungkinan Li Siawie terjatuh di daerah Tiem Lem. Di tangan partai Tiem Tin Pei, sedang Hang Susyokmu kena terbokong oleh Gehang, sebaliknya Li Wan Giok. Sewaktuan Muai kena diculik oleh San Chi Si Tecu melihatnya dengan sangat jelas sekali selalim TOU dengan cepat. San Chi Si sebagai anak murid dari Chiet Chitau TOU Tempo dulu setelah berhasil mempelajari racun beribu macam dan mendirikan pula perkumpulan Sin Bengkau yang pengaruhnya semakin hari semakin meluas serta mencelakai orang-orang bulim semakin menghebat. Setelah Tecu turun gunung Narti Tecu pikir ingin sekali mencari San Chi Si terlebih dulu untuk melenyapkan bencana dari bulim. Tiat Sia Sian Seng termenung berpikir beberapa lamanya, akhirnya ia menggeleng. Bila Manawan Jie diindungi oleh Tian maka sekalipun keadaannya pada saat ini rada tersiksa tetapi tidak akan sampai membahayakan, aku rasa keadaan diri Nci Le serta Hang Susyokmu yang lebih berbahaya, maka kau harus cepat-cepat menolong mereka untuk keluar dari ancaman bahaya. Pada waktu itu kerbaunya yang ada di bawah tebing kembali mendengus memandang. Mendengar suara tersebut Lim TOU segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Binatang kenapa kau terus mendengus terus bentak tia sebentar lagi aku pasti datang. Muridku kau pergilah kata Tiat Sia Sian Seng. Ingat-ingat saja perkataan dari Sucowmu, jangan semelarangan membunuh, tiga tahun kemudian setelah selesai berlatih ilmu silat aku serta kedua orang Sucokmu mendatangi sendiri perkampungan IEHE Sancung untuk mencari dirimu. Sekali lagi Lim TOU jatuhkan diri memberi hormat. Sedang dalam hati diam-diam butatkan tekat untuk membangun kembali perkampungan IEHE Sancung di dalam tiga tahun. Ini guna menyambut kedatangan Suhu serta Susioknya di kemudian hari. Si Siu Chai Buntung serta si pengemis pemabok pun pada bangun berdiri, tampaklah si pengemis pemabok sambil tertawa sehingga mulutnya terperanjat, terpentang lebar-lebar katanya kepada pemuda tersebut. Hei Lim TOU, jika ditinjau dari potongan pakaianmu kau memang rada mirip seperti anak muridku hee titik. Heee! Buntung tua, mari kita antar dia sampai di tengah jalanan. Lim TOU yang melihat cakap dari si pengemis pemabok masih juga sekonyol dulu tak tahan lagi ia lantas tertawa, demikianlah mereka bertiga segera berjalan keluar. Waktu itu kerbau tersebut telah menanti di lapangan batuan di atas puncak Leng AYE. Giyok Jiyep pun sudah turun dari tunggangannya dan menanti di samping dengan tenang, sedangkan ketiga ekor burung elangnya berputar-putar terus di angkasa. Lim TOU sekarang aku mau bertanya kepadamu. Tiba-tiba secepat sambaran kilat si pengemis pemabok melancarkan cengkraman mencikal urat nadi dari pemuda tersebut. Kenapa sewaktu berjumpa di bawah puncak tadi secara mendadak kau turun tangan membokong kami sekarang kau harus memberikan penjelasan yang memuaskan hati. Semula Lim TOU rada terkejut tetapi setelah mendengar jelas apa yang sedang dibicarakan ia tertawa-tawar. Susyok, kau jangan ribut dulu kau pun harus bertanya pada dirimu sendiri. Kitab Pusaka atau ALO Chin Keng merupakan kepandaian silat dari Tun Si Pei yang tidak pernah diturunkan kepada orang lain, katanya perlahan. Dan kini Susyok sudah berhasil mempelajari sebelum urusan ini terjadi. Aku pun tidak tahu kalau Susyok sudah mengangkat Susyok sebagai guru oleh karena itu hal ini mudah sekali menimbulkan kesalahpahaman. Saat itu aku tidak lebih cumat ingin membuktikan apakah Susyok benar-benar berhasil mempelajari isi dari Kitab Pusaka atau ALO Chin Keng atau tidak. Maka dari itu aku menggunakan batu serta pasir untuk mengadakan percobaan. Si pengemis pemabok melototkan matanya bulat-bulan ia mendengus dengan dingin. Kau anggap aku dan si buntung tua manusia macam apa-apakah kita-kita berdua paling suka mencuri rahasia orang lain. Titik. Diam-diam Lim T.O.U menggerutu, ia tak menyangka kalau si pengemis pemabok bisa begitu gusarnya, terpaksa pemuda tersebut tertawa paksa. Susyok harap jangan marah-marah katanya. Bila mana Susyok menegur tentang soal ini Sutit sudah tentu tak ada perkataan lain lagi yang bisa diucapkan, kau hendak menjatuhkan hukuman macam apa kepadaku, silahkan diberitahukan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.